Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah berikut sebentar tadi ya kita sudah melalui tiga sesi bagi teman-teman yang baru gabung silahkan gabungkan kalau misal ketinggalan sesi berikutnya silahkan dilihat di video ya di channel kita sekali kita masuk ke kelas word kita sudah mempersiapkan 72 72 tutorial yang runtuh dari yang baru pertama dari zero sampai ke Hero kira-kira berikutnya ya dan ini kita sudah masuk ke sesi keempat sesi keempat itu masih masih simple masih simple gimana caranya mengecilkan dan membesarkan gimana cara mengecilkan dan membesarkan huruf secara instan ingat secara instan ya bukan kalau kalau misal biasa kan kita harus ngeklik hurufnya terus kemudian diganti diplo terus kemudian ditambahin kita cari jenis fontnya ya terus kemudian ditambahkan size-nya tapi ini ada cara instannya gimana caranya silahkan teman-teman langsung ikuti tutorial berikut ini ya teman-teman buka dulu wordnya sekali lagi sudah tidak asing lagi dengan word ya karena disitu ada ikonnya mungkin berbeda dengan ikon yang ada di layar teman-teman dibuka dulu kira-kira kata yang mau kita perbesar atau huruf yang kita perbesar tutorial Microsoft Word ya kira-kira seperti ini biar lebih lebih durasinya lebih lama ya tak tulis saya cara mengecilkan atau membesarkan cara mengecilkan dan membesarkan lu secara instan di Microsoft Word Oke silahkan teman-teman ketik ikuti langkah ini terus kemudian di blog nah ya langsung mudah ini simple sebenarnya sih simple cara membesarkannya terus kemudian cara mengecilkan juga sama kita blog dulu kita blog dulu terus kemudian cara-caranya ini tinggal diklik di nah ini adalah saya instannya kalau cara tadi itu kita cara pertama adalah di blog terus kemudian di ganti fontnya terus kemudian ukurannya tapi di sebelah kanan sama kirinya itu kan ada nih kalau sebelah kanan ada string ya ada file string nanti dikecilkan tinggal diklik kalau yang di sebelah kanan grow font ada grow font sama string font di blog di perbesar berarti menggunakan grow di sebelah kanan terus kemudian sebelah kiri untuk mengecilkan ya itu trik yang sederhana simple ya biar teman-teman bisa praktekkan tapi mungkin untuk sebagian orang jarang pakai ini yang biasa dilakukan teman-teman atau orang-orang di kantoran yang biasanya adalah tinggal di klik terus kemudian edit di blog ya biasanya di blog terus kemudian di kasih size fontnya tadi kita sudah belajar bagaimana cara membesarkan sama mengecilkan dengan hanya klik 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 kira-kira begitu oke itu sesi keempat kita akan lanjut ke sesi berikutnya tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru masuk atau baru mengetahui atau baru nempel di channel kita silahkan pencet tombol subscribe-nya dulu biar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari kita dan sampai sekarang tutorial sudah ada berapa ya ada sekitar tiga ratusan video tiga ratusan video ada sebelumnya kita bahas tentang Corel Photoshop terus kemudian Vegas eh Vegas sebelum ya Vegas sebelum video editing nanti deh yang terakhir berakhir aja kita juga bahas tentang Android terus kemudian bahas tentang kemarin yang baru-baru adalah tentang YouTube dan ini adalah sesi keempat dari seri Microsoft Word 2010 lagi silahkan pencet dulu subscribe-nya Oke sampai ketemu di sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh